Pemirsa pembalap perahu motor F1 H2O No. 77 asal negara Stromo Racing bertahan memperebutkan juara 1 di sirkuit Teluk Balige perairan Danau Toba. Formula 1 Powerboat menghasilkan pembalap Bartek Marzalek asal negara Stromo Racing sebagai juara Grand Prix Indonesia. Pembalap tim Dostromo Racing merahil gelar juara pertama sepanjang karirnya pada Formula 1 Powerboat di Indonesia. Bartek Marzalek mengaku senang bisa naik podium di F1 H2O tahun 2023. Menurutnya Danau Toba di Indonesia menjadi sejarah untuk dirinya bisa mengangkat di event internasional dari puluhan event yang dia ikuti. Sehingga Danau Toba memiliki karakteristik arus air dan angin yang cukup unik. Meski demikian perlombaan perahu motor dengan kecepatan tinggi sehingga dia bisa memaksimalkan arus air dengan perahu motor yang dia kendarai di sirkuit balap Formula 1 Powerboat. Danau Toba ini adalah tempat yang luar biasa untuk mengganggu Formula 1. Mereka tempurnya sangat sukaran, tetapi dalam generisannya Indonesia, dan semua atmosfer di sini, orang dengan besar rindu, dan saya rasa seperti yang di chuyển di sini. Jadi, terima kasih kepada semua orang, karena mereka luar biasa. Karena mereka luar biasa. Danau yang luar biasa di sini, saya ingin mengejutkan ke depan dan ke depan. Danau saya yang mahal ini adalah pengetahuan ke depan di sini. Oh, berapa tahun karirnya? 15 tahun. 15 tahun, pertama pol, pertama pol, dan pertama P1. Menurut tradisinya di Formula 1 Powerball, saya terlalu keras karena mereka meletakkan saya ke jahat. Jadi saya sangat gembira bahwa jahat ini juga menarik. Terima kasih lagi. Pembalap asal negara Polandia itu finish di urutan kedua sehingga dia bisa melewati negara asal Abu Dhabi sepanjang 2,2 km sebanyak 18 putaran lapangan sirkuin. Sedangkan posisi ketiga direbut oleh pembalap asal negara Victoria dengan 0,97 detik dari juara kedua. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, AINews melaporkan.